Bahkan ketika orang Arab Kesulitan mengartikan Orang tomak Itu ibarat kayak orang Kayak anjing Anjing itu kamu kasih makan ya tetap melet Menyulur-yulurkan lidahnya Kamu enggak ya enggak Itu Maman Nawi ditanya Lalu wajah tasbahnya dimana Beliau menjawab Jadi anjing punya dua sifat Yang berlawanan Dibab ilmu dipuji Enggak ada hewan yang mudah menerima ilmu kayak apa Anjing Sehingga Quran mengistilahkan Hewan yang mudah diajari Itu oleh Quran dibahasakan sudah menganjing Karena anjing adalah hewan yang paling mudah Diajarin Itu diakui Tapi dia punya sifat Yang sangat buruk sekali Yaitu enggak pernah puas Makanya ketika Bal'am bin Ba'uro Ada tokoh yang Kedunyan ya Itu kalau disilahkan Quran Jadi anjing punya dua sifat yang berlawanan Dibab ilmu dipuji Karena mu alim mudah diajarin Itu saya pernah ke Malaysia Diceritain sama polisi Malaysia Anjing itu saking cerdasnya Itu bisa deteksi Sidi palsu sama Sidi bajakan Asli sama bajakan Itu kan enggak kepala ya Kalau narkoba mungkin masih ada bau khusus ya Atau mesiu atau bom masih ada bau khusus Ini enggak Anjing itu dilatih Cek Sidi yang asli Sama yang Palsu Palsu Wah itu kebablas itu pintarnya Itu harganya itu 1 miliar lebih Paling mahal Jadi mungkin bisa deteksi Ini dosen betul Apa abal-abal itu bisa Itu kiai betul Apa kiai pesanan itu Mungkin bisa Itu saya punya kitab Namanya Al-Hayawanul Qubro Itu cerita prestasi-prestasi hewan Itu yang berkuras-kuras Sampai berjilid-jilid Itu ya cerita anjing Enggak ada hewan sebaik anjing Dibab itu ya Dibab Sampai Ya tadi Ada anjing yang sangat loyal Sama majikannya Loyalnya Masya Allah Sopanya Masya Allah Anjing itu enggak lama Berbakti sama-sama Enggak mau tidur di ruang Tidur di Sampian Dia tetap tidur di luar Corong jawa enggak lama Suatu saat si raja ini minum Wisata minum Pas mau minum Diterjang sama anjingnya Sampai tumpah Oh kecewanya raja ini Itu karena selama ini Anjingnya sopan sekali Sekedar ganggu Di ruangannya enggak pernah Malah ini mau minum Minuman yang disukai Diterjang anjingnya Tumpah Marahkan anjingnya Dimana Ternyata apa Minuman itu Anjing ini tahu Kalau minuman itu beracun Diracuni oleh musuhnya Itu sangking hebatnya anjing Sampai Ketika ngawal rajanya itu Tidak sekedar Ada penjahat Atau maling Bahkan trik-trik Kayak minumannya diracun Oleh orang lain itu Anjingnya tahu Sehingga pas mau diminum Diterjang sampai Terus Supaya Tidak keminum Makanya Quran Istilahkan anjing itu apa Wama'alam tum minal jawarihi Mugallibin Hewan Piaraan Yang kamu Ajarin Nanti sampai Sepinter anjing Makanya Ashabul kafi itu Ketika Ngajak anjing tadi Beliau-beliau tidur Anjing itu tidurnya Bilwasit Jadi dia tidur Dalam posisi siaga Loh coba Anjing itu Tidak pernah sekolah Karena dia Posisi menjaga Tidurnya itu Kayak siaga Gini Bukan Ngorok Semadep ke atas Terlentang Itu enggak Andai kan dia tidur Terlentang Itu kan Yang mau mengganggukan Wah sunaitu ruwa Itu enggak Dia tidur Posisi siaga Makanya disebut Kalau kamu melihat Anjing itu Pasti Lari Karena dia posisi Siap nerekam Jadi tidur Tapi posisi siap Nerekam Jadi matanya tetap Terbelalak Kayak siaga Padahal itu Enggak diperintah Ya dia memang Punya nalar Untuk itu Ini yang disebut Wama'allamtum Minaljawarihi Mukallibin Dan dalam teori Modern juga gitu Tapi Dalam hukum Islam Yang di Anud Madhab Shafi'i Itu anjing Tetap Najis Ya sudah Najis Ya Najis Tapi ada Madhab lain yang Mengatakan Tidak Najis Tapi tidak usah Rumah Anjing Gager Kalau rektor Kampus Punya Anjing Tapi Ilmu itu Bagus untuk Kelangenan Kadang Andai kan Tidak ada Madhab Malik Maka kita Kesulitan Menceritakan Ashabul Yang hewan Hewan piaranya Anjing Tapi misalnya Anjing Disucikan Kita juga Nanti Susah Menjelaskan Hadis Nabi Malaikat Tidak Masuk rumah Yang disitu Ada Anjing Maka Ilmu itu Makanya Kata Imam Sa'roni Sebagian Ilmu itu Memang Kelangenan Tapi Tidak Boleh Jadi Praktik Tapi Harus Ada Misalnya Begini Contoh Paling Gampang Api Dalam Madhab Shafi'i Kan Alat Pensuci Hanya Dua Air Dan Tanah Air Dan Tanah Yaitu Tanah Untuk Mensucikan Najis Anjing Imam Abu Hanifah Menambahkan Api Madhab Shafi'i Itu Agak Kesulitan Ketika Ada Batu Bata Dibikin Dari Tanah Tanah Yang Bercampur Kotoran Madhab Shafi'i Akan Kesulitan Karena Disitu Ada Najis Yang Jadi Materinya Batak Hukumnya Gimana Kalau Nanti Dipakai Mejik Tapi Barokahnya Ada Beberapa Madhab Abu Khalifah Mengatakan Dan Api Jadi Air Tanah Api Alasannya Masuk Akal Ketika Usotul Muminin Orang-orang Mumin Ahli Maksiat Itu Sebelum Masuk Surga Kalau Dia Dosanya Banyak Itu Dibakar Dulu Supaya Suci Emas Itu Untuk Memisahkan Dengan Materi Lain Juga Harus Baka